Al-Fatihah Maka kita wajib Melaksanakannya Tidak kita mampu Tidak mampu kita istighfar Baik yang sifatnya Fartu Maupun yang Sena Demikian juga larangan semuanya dari Rasulullah S.A.W Wajib kita jauhi Kecuali kita dalam keadaan mudditor Dalam keadaan keprepet Atau dalam keadaan terpaksa Karena apa yang disampaikan Beliau itu wahyu Allah Maka Allah Mesifati Rasulullah S.A.W Wa ma Yanti ku'anil hawa In huwai illa wahyu Tidaklah Rasulullah S.A.W Bicara dengan hawa nafsu Tetapi itu Wahyu yang Allah wahyukan kepadanya Dan ada khikmahnya Allah Ta'ala mengutus beliau ini Dari orang awam Ummi yang tidak tahu baca Tidak tahu huruf Agar orang-orang yang ahli syair Orang-orang yang punya ilmu saat itu Mengerti bahwanya beliau Bukanlah sebelumnya belajar Tetapi justru Allah mengutusnya Dalam keadaan Ummi Yang tidak bisa baca Tidak bisa tulis Dan tidak tahu pula Tentang sejarah Tetapi setelah mendapatkan wahyu Maka Allah Ta'ala beritahu Wa'alla maka Mahlam Ta'ala Allah yang mengajari kamu Yang kamu tidak tahu Ini ketaatan mutrah Tetapi Wa'ulil amri minkum Ini yang kadangkala kita masih Kebelanjur Keliru Tidak ada kalimat Wa'ati'u ulil amri minkum Karena selain daripada Allah Ta'ala dan juga Rasulnya S.A.W Tidaklah manusia itu Lepas dari hawa nafsu Dari kekeliruan Tidak maksum Maksum adalah Utusan Allah Ta'ala Mereka karena itu Ketika Tidak disebutkan disitu Wa'ati'u ulil amri Secara mutlak Karena apabila kita tahu Kalau salah tidak boleh kita ta'ati Kalau benar masalah Yang tidak bertentangan dengan din Maka kita ta'ati Dan inilah sebagian dari kalangan kita Kalau itu sudah Perintahnya ulil amri Harus kita ta'ati Semuanya tidak Beliau menjelaskan Alal mar'il muslimi As-sam'u wa'at-ta'atu Fima'a khabba wa'kariha Ma'lam yu'mar bi ma'asyatin Fa'in umri rabbi ma'asyatin Fa'la sam'a wa'la to'a Ingat di akhir itu Fa'in umri rabbi ma'asyatin Fa'la sam'a wa'la to'a Hadis ini diluatkan oleh muslim Bahkan juga As-habu suha Yaitu Kumpulan dari khat-khati yang suha Bahkan juga Kewajiban setiap orang mu'min Mendengarkan dan menta'ati Kepada pemimpinnya Baik yang ia sukai Atau yang tidak ia sukai Selagi kita tidak diperintah Kepada ma'asyatin Kalau diperintah ma'asyatin Fa'in umri rabbi ma'asyatin Hanya dua Kalau kita diperintah ma'asyatin Fa'la sam'a Jangan didengar Wa'la to'a Dan jangan ditahdi Tapi kita tidak boleh keluar Dari kepemimpinan Ini garis yang harus kita fahami Jadi ketaatan kita Bada pemimpin Bukan ketaatan Seperti taat kita Bada Allah Ta'ala Dan Rasulnya Sallallahu alaihi wa'asyatin Ini yang harus dimaklumi oleh Kita terutama Para penuntut ilmu Para asatid Para ulama Sub indo by broth3rmax Terima kasih.